PLN telah melayani dan menjaga keandalan pasokan listrik dan kenyamanan pada momen lebaran kemarin. Bagian para petugas yang berjaga pun rela tak merayakan idul fitri bersama keluarga di rumah. Tim Yantek PLN UP3 Salatiga di Exito, Bawen, Kabupaten Semarang bertugas menjaga stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU Mobile untuk pebudik yang menggunakan kendaraan listrik. Tim bersiaga 24 jam untuk memastikan kebutuhan daya listrik para pembudik bermobil listrik tercukupi. Selain itu, mereka juga siap on call jika dipotongkan pembudik yang tidak bisa ke posko. Salah satu pengalaman unik yang dialami petugas saat menjaga posko di saat malam hari. Terlebih saat hujan deras di serta yang kencang, terkadang air masuk ke posko hingga kurang jaman untuk beristirahat. Selama periode libur lebaran, PLN unit induk distribusi jatang DIY menyediakan 5.832 personil terdiri dari pegawai, petugas Yantek, petugas undit reaksi cepat, komen senter, hingga petugas keandalan di gardu induk. Sebagai petugas keandalan, kita ditugaskan di sini untuk menjaga pas stasiun SPKLU untuk kelancaran untuk mudik untuk mobil listrik. Untuk perasaan jalur diri warga, sebenarnya juga gimana ya, karena jalur diri warga kita ada rasa kangen juga, tapi karena ini sudah menjadi tugas kita, kita juga harus siap untuk melayani masyarakat dalam kelistrikan, gimana untuk kelistrikan ini akan tetap handal.